Pemirsa sebuah truk syarat memuatan menabrak jembatan hingga nyaris terjun ke sungai. Evakuasi truk yang bergelantungan di sisi jembatan menggunakan alat berat sendiri berjalan dramatis. Namun, meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini kemacetan para di ruas jalan trans barat Sulawesi tak terhindarkan. Beginilah kondisi truk usai menabrak jembatan dan nyaris terjun ke sungai di Kelurahan Kerea, kecamatan Matakali pada Sabtu siang. Kondisi truk yang bergelantungan di sisi jembatan ini membuat warga berdatangan. Truk bermuatan buah-buahan ini hanya tertahan oleh pipa besi air, sementara sang sopir truk berhasil diselamatkan sejumlah warga meski sempat terjepit di pintu mobil. Proses evakuasi truk dengan alat berat ini pun berlangsung dramatis. Berkali-kali, truk nyaris terlepas saat akan ditarik oleh sejumlah alat berat yang didatangkan oleh petugas saat lantas Polres Polewali Mandar. Kecelakan tunggal ini berawal saat truk dari arah barat menuju kota Makassar berusaha menghindari motor yang melaju kencang. Sopir banting setir, namun justru menabrak jembatan. Kencangnya benturan membuat mobil rusak para bahkan dua roda depan mobil terlepas. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus laulintas mengalami kemajutan panjang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, INews, melaporkan.